Anda kembali lagi pemirsa bersama kami di Selamat Tagi Indonesia. Ini ada tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Roma Hurmuzi yang mendatangi kantor KPK untuk menjalani pemeriksaannya. Betul, pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan perdanaannya. Nah kita akan bergabung bersama dengan rekan kami yaitu Yusrin Zata yang sudah siap untuk melaporkan langsung dari gedung KPK di Jakarta. Yaitu selamat pagi Zata. Zata apa agenda dari pemeriksaan Roma Hurmuzi pada pemeriksaan perdanaannya? Iya Maria dan juga Robert, hari ini pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat tadi tersangka dari dugaan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Roma Hurmuzi mendatangi KPK untuk menjalani pemeriksaan perdanaannya sebagai tersangka setelah kemarin dia absen dari pemeriksaan karena dengan alasan sakit. Tadi Romi datang sekitar pukul 10 ke kantor KPK ini menggunakan rompioranya dan sempat berbincang dengan awak media sebelum memasuki gedung KPK dan dia menyatakan jika hari ini dia siap untuk diperiksa oleh KPK dan menjalani pemeriksaan dan dia menyatakan jika dirinya akan kooperatif dengan pihak penyiri KPK terkait dengan pemeriksaan ini. Namun dia enggan membeberkan lebih lengkap terkait dengan apa saja yang akan dia sampaikan ke penyidik nanti termasuk ini dengan barang bukti yang ditemukan di ruang Kementerian Agama kemarin yang berupa uang tunai senilai 300 juta ini dia mengaku jika dia hanya mengetahui lewat televisi dan dia tidak enggan menjelaskan lebih lanjut apakah sebenarnya uang ini ada hubungannya dengan perkara yang sedang dia jalani atau tidak termasuk dengan pernyataan dari surat terbuka yang sebelumnya dia menyatakan jika dia dijebak oleh seorang oknum ini juga dia enggan membeberkan siapa sebenarnya oknum yang dimaksud dan apa sebenarnya tujuan dari jebakan yang dugaannya ini dilayangkan kepada Roma Hurmuzi dan dia menyatakan dia akan menyampaikan detail selengkapnya kepada penyidik saat dia menjalani pemeriksaan setelah ini. dan berikut adalah pernyataan dari Roma Hurmuzi sebelum ia memasuki gedung KPK nih apa yang saya hadapi ini bukan urusan ketiga yang saya hadapi adalah urusan saya pribadi tentu sudah pada tempatnya kalau ketiga tidak memberi bantuan hukum karena memang ini bukan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum begitu. Bapak-bapak mengetahui soal uang yang dicita dari ruangan menang pak? saya hanya melihatnya dari televisi memperkirakan kalau itu masih terkait dengan kasus Romy? saya tidak tahu Robert dan juga Maria ya kemudian Zata bagaimana dengan informasi yang didapatkan terkait dengan barang-barang sitaan KPK dari kantor pemerintahan agama? ya tentunya barang sitaan dari proses penggeledahan yang sudah dilakukan oleh penyidik KPK di empat lokasi ini sedang didalami dan terus diselidiki oleh pihak KPK karena memang seperti misalnya di kantor pemerintahan agama pada Senin lalu tepatnya di ruang menteri agama ini terdapat ditemukan uang sejumlah 180 juta rupiah dan juga 30 dolar Amerika yang ditemukan secara tunai disimpan di ruang menteri agama dan ini KPK menduga kuat adanya kaitan antara barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan ini dengan perkara yang sedang ditangani KPK selain uang tunai ini KPK juga menemukan sejumlah dokumen-dokumen di ruangan Kepala Birokepegawaian dan juga ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama selain itu untuk penggeledahan yang kedua ini dilakukan di kantor DPPP3 yang ditemukan sejumlah dokumen dan juga beberapa berkas begitu dari ruangan ketua umum, ruangan bendahara umum dan juga ruangan administrasi kemudian ini lokasi ketiga yang digeledah adalah rumah dari Romahur Muzi yang ditemukan sejumlah dokumen dan juga laptop lalu yang terakhir ini kemarin pada selasa malam KPK melakukan penggeledahan di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan ditemukan sejumlah dokumen yang disatukan dalam dua buah koper yang kemudian langsung dibawa ke Jakarta untuk kemudian diselidiki lebih lanjut apa sebenarnya kaitan dari temuan barang bukti tersebut dengan perkara yang sedang ditangani KPK terkait dengan dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama ini dan berikut adalah pernyataan dari Febri Diansyah, jurubijara KPK untuk Anda Baik terima kasih Yusrin Zata atas informasi Anda langsung dari gedung KPK di Jakarta dan berikut adalah pernyataan dari Febri Dianya